Bab 134 Om akan tutup mulut Setelah Tama pulang ke Jakarta dengan membawa Alkan Keesokannya Bunda Nilam dan Ayah Rendra datang kembali Mereka baru sempat menengok besannya Karena kesibukan Ayah Rendra yang tidak bisa ditinggalkan Riana tidak ikut dengan mereka Karena ia juga sibuk di kantor dan juga kuliah Ajeng menangis di pelukan Bunda Nilam Saat besannya itu datang Yang sabar ya Suami kamu pasti bisa melewati ini semua Bunda Nilam membesarkan hati besannya Ayah Rendra duduk di dekat Radit Dan membahas masalah kondisi suami Ajeng Sementara Alina sedang pulang dulu ke hotel untuk beristirahat Selama ini Alina, Ajeng dan Radit bergantian menemani di rumah sakit Karena mereka tidak mungkin membawa Raja ke sana Malam ini Ayah dan Bunda akan menemani Mama Mertua kamu di sini Sebaiknya kamu pulang saja ke hotel Kata Ayah Rendra Radit yang memang sangat mengantuk akhirnya menurut Ia pulang ke hotel Aku mau istirahat dulu Ngantuk baget Di rumah sakit ada Ayah dan Bunda Mereka baru datang Kata Radit sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur Kasian kamu masjid ikutan capek Aku pijitin ya Kata Alina Radit yang hendak memejamkan matanya akhirnya kembali terjaga Dan kemudian melirik ke arah Raja yang sedang berguling-guling di sampingnya Sebelum kamu pijitin aku Lebih baik kamu tidurkan Raja dulu Bisiknya membuat Alina tertawa dan kemudian menganggu Alina yang sudah Teman Radit tentu tahu jika Radit sedang menginginkan sesuatu Alina beranjak untuk membuatkan susu untuk Raja Biasanya setelah minum susu Raja pasti akan cepat tidur Tanpa membantah Raja meminum susunya hingga habis dan kemudian nemplok di punggung Radit Papi Raja sudah lama tidak sekolah Raja ingin pulang saja Raja kangen sama opa Kata Raja Radit dan Alina saling tatap Ia tidak tega juga melihat Raja lama tidak sekolah Dan berada di hotel terus Raja juga pasti merasa bosan Yang bagaimana kalau untuk sementara Raja kita titipkan dulu sama bunda Di sana kan ada Riana juga Jeti Raja bisa tetap sekolah dengan diantarkan bunda atau Riana Kata Radit Alina terlihat ragu Selama ini ia tidak pernah jauh dari Raja apalagi untuk waktu yang lama Sedangkan melihat kondisi papatirinya tentu akan membutuhkan perawatan yang lama Raja mau ikut pulang saja sama opa dan oma Raja janji tidak akan lewel Ucapan Raja menghilangkan keraguan Alina Raja beneran mau ikut pulang sama opa dan oma Tanya Alina Raja mengangguk yakin Tuh Rajanya juga sudah mau Kata Radit Baiklah kalau begitu Laja boleh ikut pulang sama opa dan oma Tapi nanti di Jakarta Raja tidak boleh rewel karena Mami dan Papi sedang menemani opa yang sedang sakit disini Raja juga tidak boleh nakal dan tidak boleh menyusahkan opa dan oma Kalau menyusahkan anti Riana bolehlah Nasehat Alina dan Raja menganggu Radit hanya geleng-geleng kepala mendengar pesan terakhir dari Alina itu Apa maksudnya coba memperbolehkan Raja menyusahkan Riana? Alina ini ada-ada saja Nah sekarang Raja bobo Mami mau berkan baju-baju Raja dulu biar besok Raja bisa ikut pulang ke Jakarta sama opa dan oma Kata Alina sambil mengelus punggung Raja Iya, Mami Jawab Raja sambil menguap dan tidak lama kemudian Raja pun tidur dengan pulas Setelah Raja tidur dengan pulas Perlahan Radit tirun dari ranjang dan kemudian menuntun Alina menuju ke sofa dan mendudukan di pangkuannya Sudah seminggu ini kita terlalu fokus dengan kondisi papa dan kamu melupakan dia Kata Radit sambil meletakkan tangan Alina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan keesokannya mereka pun bangun kesiangan Radit dan Alina baru bangun saat Raja mengganggu mereka Raja sudah mandi Tanya Alina sambil buru-buru bangun saat melihat Raja sudah wangi namun rambutnya masih basah dan berantakan Iya, Raja mandi sendiri kalena papi dan Mami gak bangun-bangun Jawab Raja Ya ampun, maafkan Mami sayang, ini gara-gara papi kamu Kata Alina kemudian mengambil handuk dan mengeringkan rambut Raja dan menyisirnya hingga rapi Siangnya Ayah Rendra dan Bunda Nilam pulang ke Jakarta dengan membawa Raja Mereka meninggalkan Alina dan Radit yang masih akan menemani Aja mengurus suaminya yang masih koma Senin pagi Raja mulai masuk sekolah lagi setelah satu minggu lebih izin tidak masuk sekolah Di hari pertama masuk sekolah itu Raja diantarkan oleh Bunda Nilam dan Ayah Rendra Opa dan Oma Raja itu sangat menikmati momen mengantarkan cucu mereka ke sekolah Bahkan Ayah Rendra sampai bolos hanya untuk mengantarkan Raja ke sekolah Setiap pulang sekolah mereka membawa Raja makan aiskrim kesukaan Raja Sesekali mereka juga pergi ke tempat permainan agar Raja senang dan tidak sedih Karena jauh dari papi dan maminya yang sedang berada di Bali Tama yang mengetahui jika Raja ikut pulang dengan besannya Hampir setiap hari mampir setiap pulang dari ngantor Seperti sore ini Tama datang ke rumah besannya dengan membawa makanan kesukaan Raja Opa datang Raja yang sedang nonton TV dengan Ayah Rendra langsung berlari menyambut kedatangan Tama dan memeluknya Cucu Opa sudah besar Sudah bisa jauh dari papi dan mami Keren Tama memberi jempol kepada cucunya yang tampan itu Kan papi dan mami sedang menemani Oma sampai Opa bangun lagi Jawab Raja Ayah Rendra mempersilahkan Tama duduk dan mereka mengobrol bersama Raja diantara mereka Apakah Raja rewel? Tanya Tama Tidak sama sekali Dia ternyata cukup pengertian Jawab Ayah Rendra Bunda Nilam datang membawa dua cangkir kopi untuk Tama dan suaminya Dan mereka mengobrol sambil menikmati kopi Riana kemana? Tidak terlihat Tanya Tama Pulang dari ngantor dia biasanya langsung ke kampus Jawab Ayah Rendra Belum selesai kuliahnya Tanya Tama Masih mengerjakan skripsi Jawab Ayah Rendra Tama ingat pada adik kelasnya saat kuliah yang pernah bertemu dengannya di parkiran kefe Tama yakin jika Riana pasti memiliki hubungan khusus dengan adik kelas Tama yang bekerja sebagai dosen itu Namun Tama tidak membahas masalah itu kepada besanya Karena itu adalah masalah pribadi Riana Dan Tama tidak mau ikut campur meskipun dia tahu jika teman Tama itu sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak Bahkan Tama sempat hadir di acara pernikahan temannya itu dulu Opa Besok Laja mau pelgi sekolahnya diantalkan sama Opa Bia gantian Kata Raja sambil tertawa Oke Besok Opa kesini jemput Raja dan akan Opa antarkan ke sekolah Jawab Tama Padahal sama Oma saja Kasian Opa Tamanya akan sibuk Kata Bunda Nilam Tidak apa-apa Saya akan antarkan Raja ke sekolah besok Ujah Tama Sesibuk apapun Tama akan meluangkan waktu untuk cucu kesayangannya itu Setelah puas melepas rindu dengan Raja Tama pun pulang dan di depan ia bertemu dengan Riana yang baru turun dari mobilnya Eh ada Om Tama Kata Riana sambil mencium tangan mantan bosnya itu Baru pulang kamu Tanya Tama Iya Om Baru pulang dari kampus Jawab Riana Habis ketemu dosen ya Sindir Tama sambil mengerling menggoda Riana langsung menunduk dan tidak berani menatap ke arah Tama Karena kamu sudah pernah menolong Om Maka sebagai balasannya Om akan tutup mulut Kata Tama sambil mengacak rambut Riana Tama tertawa dan kemudian masuk ke dalam mobilnya Meninggalkan Riana yang termenung sendirian dengan tangan sedikit kemetaran Bab 135 Kita teruskan yang tadi Pagi-pagi Bunda Nilam sudah mengurus Raja Bocah tampan itu sudah siap dengan seragam tekanya Bunda Nilam juga sudah menyiapkan bekal untuk Raja di sekolah Tidak lama kemudian Tama datang menjemput dan mengantarkan Raja ke sekolah Raja duduk manis di samping Tama terbelit sitbel Raja tidak kangen sama Mami dan Papi Tanya Tama Kangen Tapi Papi dan Mami kan halus temani Oma di Bali Jawab Raja Cucu Papa keren Sepertinya Raja sudah cocok untuk punya adik Kata Tama Raja sudah ingin punya adik Tapi Mami dan Papi belum kasih Raja adik juga Kalau begitu Raja berdoa sama Tuhan Semoga cepat punya adik Iya Raja akan berdoa sama Tuhan Juga mau doain biar Lopa cepat sembuh Anak pinter Puji Tama bangga Setelah sampai di sekolah Raja yang merupakan sekolah Alina dulu Tama turun dari mobil kemudian menuntun Raja masuk ke sekolahnya Di sana Raja sudah disambut oleh seorang guru dan langsung membawanya masuk ke kelas Raja sama sekali tidak rewel dan melambaikan tangannya kepada Tama yang masih berdiri di depan gerbang sekolah Melihat Raja yang begitu mandiri membuat Tama ingat saat ia mengantarkan Alina dulu Alina juga sangat mandiri dan tidak pernah rewel meskipun tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari mamanya Ada waktu 3 jam sebelum Raja pulang sekolah Tama menyempatkan diri pergi ke kantornya karena ada beberapa berkas penting yang harus ia tanda tangani Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tama menelpon Sofi Sofi, kamu suruh Diana ke ruangan saya sekarang Hari ini dia akan saya beri tugas menemani Raja karena mami dan papinya sedang ada di Bali Perintah Tama Baik, Pak Jawab Sofi kemudian keluar dari ruangan kerjanya dan menghampiri Diana yang sedang sibuk dengan komputernya Di, kamu ke ruangan Pak Tama sekarang Biasa ada job JT Babysitter Kata Sofi sambil tertawa pelan Sofi sudah tahu jika Raja lumayan dekat dengan Diana Bentar, Mbak, kerjaan aku dikit lagi selesai Sudah tinggalkan saja Biar nanti Tiwi yang selesaikan Mau Pak Tama murkaha? Baik, Mbak Jawab Diana kemudian menyimpan semua data pekerjaannya sebelum pergi ke ruangan kerja Tama Tama sudah menyelesaikan pekerjaannya saat Diana datang dan pria itu langsung menyambut kedatangan Memangnya Mbak Alin dan Mas Radit sudah pulang dari Bali? Tanya Diana dari dalam pelukan Tama Belum, mereka masih di Bali Raja ikut pulang dengan orang tua Radit yang datang ke Bali untuk menengok suami Ajeng Oh, sekarang Raja di sekolah Nanti kita jemput dia Memangnya Raja tidak rewel jauh dari Mami dan Papinya? Tidak Padahal ini adalah untuk yang pertama kalinya Raja jauh dari Alin dan Radit Anak pintar, bikin gemas saja Kata Diana sambil mencubit kedua pipi Tama dengan gemas Tama menatap heran ke arah Diana Kamu gemas kepada Raja Kenapa malah saya yang kamu cubit? Habisnya Mas Tama juga mengemaskan Apalagi kalau sedang mengerang Bisik Diana membuat Tama terkekeh Kalau begitu kamu harus sering-sering buat saya mengerang Agar kamu semakin gemas Balas Tama berbisik Iya, siapa takut? Jawab Diana sambil mencubit ujung hidung Tama Tama tertawa kemudian menarik tangan Diana Agar duduk di pangkuannya Diana mengambil remote kecil di atas meja Dan menekan tombol lag membuat Tama tertawa Sudah pintar kamu? Raja jam berapa pulang sekolahnya? Satu jam lagi? Masih ada waktu buat kita pacaran sebentar Bisik Tama Ci, pacaran Seperti ABG saja Ledek Diana Bersama kamu saya seperti merasa kembali menjadi ABG lagi Kata Tama Diana membuat gadis itu tertawa kegelian Mas, kenapa suami Mbak Ajeng tidak dipindahkan saja ke rumah sakit di Jakarta? Kalau disini kan Mbak Alina dan Mas Radit tidak perlu meninggalkan Raja Kasian anak itu jika terlalu lama jauh dari Mbak Alin dan Mas Radit Kata Diana Saya juga punya pikiran seperti itu dan nanti akan saya bicarakan dengan Ajeng Jawab Tama Kalau dirawat di Jakarta, Arkan juga kan bisa sering-sering menengok papanya Aku kasihan juga pada dia Arkan pasti ingin melihat keadaan papanya Iya Mas, setelah lama bercerai dengan Mbak Ajeng Sekarang bagaimana perasaan Mas Tama saat bertemu dengan dia lagi? Perasaan saya biasa saja Saya malah suka gugup kalau ketemu kamu Jawab Tama membuat Diana tertawa Bukan Mas Tama yang gugup Tapi aku yang gugup setiap kali ketemu Mas Tama Apalagi saat kejadian Mas Tama Aku waktu kita di Karawang Ah iya Untuk yang pertama kalinya di sana Tama tertawa Dan yang kedua kalinya adalah di mobil saat Mas Tama mengantarkan aku pulang dan kita kehujanan Hmm, jawab Tama Bikin aku panas dingin Bisik Diana Namun aksi nakal Tama itu hanya cukup sampai di situ saja Karena ia harus segera menjemput Raja di sekolahnya Nanti kita lanjutkan lagi Kita harus jemput Raja di sekolah Saya tidak mau kita belum datang di saat Raja sudah selesai pelajarannya Kata Tama sambil mengeluarkan Tama Diana Iya Jawab Diana sambil mengeluarkan Tama yang terdapat modal lipsticknya sedikit Diana turun dari pangkuan Tama dan kemudian merapikan baju dan rambutnya yang sedikit berantakan Begitu juga dengan Tama Setelah rapi Mereka pun keluar dari ruang kerja Tama dan mereka berjalan beriringan dengan jarak sekitar 1 meter Agar orang kantor tidak ada yang curiga jika mereka sebenarnya memiliki hubungan khusus Beberapa orang staff yang berpapasan dengan mereka mengangguk hormat kepada Tama dan mereka tidak melihat ada yang aneh antara Diana dengan Tama 10 menit sebelum Raja buba Tama dan Diana sudah sampai di depan sekolah Raja dan mereka menunggu di dalam mobil karena udara di luar cukup panas Tama menurunkan sandaran kursinya Begitu juga Diana Agar tidak bosan Tama sengaja memutar lagu romantis dari perangkat audio di mobilnya Diana yang terbawa suasana romantis menyandarkan kepalanya di bahu Tama dan tangannya berada di atas paha Tama Namun entah disengaja atau tidak Tiba-tiba Tama membiarkan saja aksi nakal tangan Diana itu karena ia juga sangat menyukainya Awalnya hanya mengelus Untung kaca mobil Tama cukup gelap sehingga apa yang sedang mereka lakukan itu tidak terlihat dari luar Itu Raja keluar Bisik Diana dan buru-buru menjauhkan tangannya dari Diana dan mereka kompak menegakkan kembali sandaran kursi mereka Tama turun dari mobil untuk menyambut Raja yang tampak ceria menggendong tas punggungnya Raja tebak di mobil ada siapa Bisik Tama Ada siapa Raja tidak tahu Raja mengangkat bahunya Raja lihat saja sendiri Kata Tama sambil membuka pintu mobil bagian depan Tante Diana Seru Raja dan Tama mendudukan Raja di pangkuan Diana Bagaimana sekolahnya? Seru Tanya Diana sambil mengecuk kedua pipi Raja yang sangat mengemaskan Seludung Tadi Raja dapat bintang dua Jawab Raja Kereen Puji Diana Tama masuk ke dalam mobil dan mulai menyalakan mesin mobilnya Raja mau kemana sekarang? Tanya Tama Raja mau pulang saja Raja mengantuk Tapi Tante Diana ikut bobok ya sama Raja Pintar Raja manja Oke Jawab Diana Hoa am Opa juga sepertinya mengantuk Kata Tama sambil mengerling ke arah Diana Apa maksudnya coba ucapan Tama itu? Raja terlihat bingung Karena ia tidak pernah melihat opanya dan Diana tidur bersama Memangnya boleh Tama melajukan mobilnya menuju ke rumahnya sesuai permintaan Raja Di jalan Raja sudah mulai mengantuk namun ia masih belum tidur juga Bahkan sampai mobil Tama sampai di rumah pun Raja masih belum tidur Hanya matanya saja yang mulai terlihat merah Diana membawa Raja ke kamar Tama dan Tama mengikuti sambil membawakan tas milik Raja dan tas milik Diana Sebelum Raja tertidur Diana masih sempat mengganti baju sekolah Raja dengan baju yang lebih nyaman dan tidak lama kemudian Raja pun tertidur Diana masih menidurkan Raja dan Tama duduk di sofa saat pelayan datang mengantarkan minuman pesanat Tama untuk mereka Tanpa curiga apa-apa pelayan itu meletakkan dua gelas minuman di atas meja dan kemudian keluar Setelah pelayan itu keluar Tama pun beranjak menuju pintu dan langsung menguncinya dari dalam Diana hanya geleng-geleng kepala saat melihat Tama mengunci pintu kamarnya Sudah aman? Tidak akan ada yang masuk Kata Tama sambil tersenyum tipis dan Diana sudah sangat hapel-hati senyuman Tama itu Perlahan Diana turun dari ranjang Tama agar Raja tidak terbangun dan kemudian berjalan mengendak menghampiri Tama yang sedang menunggunya di sofa seperti seekor singa lapar yang sedang mengintai mangsanya Sini Di Kita lanjutkan yang tadi Tama memarik tangan Diana hingga gadis itu terduduk di pangkuannya seperti biasa Diana tertawa dan duduk manis di atas pangkuan Tama Kita lanjutkan yang tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!